Intro Membandingkan militer Indonesia dengan militer Belanda, rasanya sesuatu hal yang lucu ya. Karena jika kita melihat sejarah, militer Belanda dulunya dianggap monster oleh Indonesia. Lantaran pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa militer Belanda lebih unggul dari Indonesia. Hmm, tapi apakah saat ini militer negeri tulip masih sehebat dulu? Mengingat data yang disesun Global Firepower, Belanda saat ini berada di peringkat 37 dunia. Dan Indonesia ada di posisi E-16. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Berikut ini adalah perbandingan militer Indonesia versus Belanda. Angkatan Darat TNI AD tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia kemiliteran. Kita ketahui bersama bahwa TNI AD memiliki ratusan, bahkan ribuan prajurit tentara terlatih yang tersebar di seluruh Indonesia. Hanya itu, para tentara terlatih ini juga dilengkapi dengan berbagai koleksi alutsista yang mumpuni. Seperti ratusan tank, ribuan kendaraan lapis baja, ribuan kendaraan taktis, dan puluhan peluncur roket dengan kendaraan. Pokoknya TNI AD bukan kaleng-kaleng deh. Beda halnya dengan Indonesia, Belanda dianggap seolah bermain-main dengan kondisi tentara Angkatan Darat miliknya. Dari segi jumlah personil, Belanda sudah kalah telat dengan Indonesia. Tidak hanya itu, dari segi koleksi alutsista, alutsista Angkatan Darat Belanda tergolong sangat minim. Hanya ada sekitar seribu kendaraan tempur personil saja yang dimiliki oleh tentara Angkatan Darat Belanda. Bahkan kabarnya Belanda tidak memiliki peluncur roket dengan kendaraan sama sekali. Hasil ini pun membuktikan bahwa kekuatan darat militer Indonesia sangat jauh di atas Belanda. Kalau Indonesia melakukan invasi balik ke Belanda lewat darat, hmmm pasti berhasil tuh. Belanda kok jadi gini ya? Melihat kondisi Angkatan Darat Belanda yang mengherankan, setidaknya kondisi Angkatan Laut Belanda atau Koningkling Jemmarine sedikit jauh lebih baik. Pengelima dari Koningkling Jemmarine adalah Lieutenant General Rob Perker. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Laut Belanda memiliki 10.500 pasukan aktif dan 850 pasukan cadangan. Dari segi alutsista, melihat jajaran kapal tempur Angkatan Laut Belanda mungkin bisa membuat kalian berdecak kagum atau bergidik karena takut. But the truth, hanya modal tampak garang saja, tapi kekuatannya nggak seberapa. Jumlahnya pun bisa dihitung dengan jari, mimin jadi miris. Secara sebelum Perang Dunia II, armada Laut Belanda cukup gahar dan mengintimidasi negara lain. Tapi, ini kok malah, ah, sudah lah. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL yang berada di bawah kepemimpinan laksamana TNI Yudomargono, lagi-lagi kekuatan militer laut kita lebih unggul. Dari segi alutsista, milik TNI AL lebih beragam dan jumlahnya jauh lebih unggul. Tidak hanya itu, dari segi kemampuan, alutsista TNI jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan Angkatan Laut Belanda. Meskipun baru-baru ini, TNI AL berduka atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tapi, hal tersebut tidak mengurangi keunggulan TNI AL terhadap Belanda. Untuk jumlah personil, lagi-lagi Indonesia unggul jauh dengan data terakhir 2011 menunjukkan 74.000 personil. Duh, kalau unggul terus kayak gini sih, betalnya kurang seru ya. Jika Angkatan Darat dan Laut Kekuatan Militer Indonesia lebih unggul, nah, kali ini kita harus mengakui keunggulan Angkatan Udara Belanda atau Koning Legia Lodge Match. Lembaga yang berada di bawah Komando Lieutenant General Sanders Niedger ini ternyata cukup kuat. Hal ini bisa dilihat alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Udara Belanda. Ken data demikian, Angkatan Udara Belanda hanya unggul dari jumlah jet tempur dan helikopter serbu. Kabarnya untuk membangun kekuatan yang diproyeksikan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2023, Angkatan Udara Belanda telah memesan jet tempur generasi ke-5 F-35A sebanyak 37 unit untuk menggantikan ratusan F-16 yang hingga saat ini masih dioperasikan oleh Angkatan Udara Belanda. Meskipun TNI AU dalam ranah ini kalah dengan Angkatan Udara Belanda, tetapi TNI AU juga tetap tidak bisa dipandang sebelum mata. Prajurit yang berada di bawah pimpinan Marsekal TNI Fajar Prasetyo ini juga dilengkapi dengan berbagai macam alutsista mumpuni dan tak kalah canggih. Meski begitu beberapa waktu lalu, Menhan Prabowo Subianto sempat melirik alutsista udara berupa jet tempur buatan Perancis The Salt Revoil. Bahkan pemerintah juga berencana memboyong Sukhoi SO-35. Tentunya hal ini membuat kekuatan militer Indonesia akan semakin superior dan jauh meninggalkan Belanda. Wah, sepertinya sektor udara bakal kebut-kebutan nih. Meskipun kekuatan militer Indonesia kalau dari segi Angkatan Udara, tapi kalau berbicara soal pasukan elit militer, sepertinya keunggulan Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti yang kalian tahu, TNI terbagi menjadi tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, pada setiap matra, terdapat berbagai satuan yang memiliki kehususan masing-masing yang mendukung kerja TNI secara umum. Bahkan kemampuan pasukan khusus elit milik TNI ini sudah diakui, bahkan disegani di dunia internasional. Beberapa pasukan elit milik TNI yang telah mengharumkan dan mengangkat derajat militer Indonesia adalah, dari matra Angkatan Darat, terdapat komando pasukan khusus atau kopasus, dan tontaipur. Dari matra Angkatan Laut adalah komando pasukan katak atau kopaskar, detesmen jala mangkara, denjaka, dan batalion pengintaian dan amphibie atau yuntaipip. Dan terakhir ada pasukan khas atau pas khas dari pasukan elit TNI Angkatan Udara. Hmm, gimana? TNI memang keren kan? Pasukan elitnya saja ada enam lho. Berbeda dengan Indonesia, Belanda yang hanya memiliki satu pasukan elit khusus, yaitu Deport Special Troven atau DST, yang sekarang disebut Krop Special Troven. Layaknya pasukan elit pada umumnya, secara kualitas, KST memiliki kelebihan dibanding tentara biasa. Pada berbagai sumber disebutkan, bahwa KST memiliki hampir semua kualifikasi tentara elit. Bisa dibilang kualifikasinya hampir sama dengan pasukan elit milik TNI. Tapi kalau mimpin boleh berpendapat nih, pasukan elit Indonesia lebih mantap kok. Berbicara soal militer rasanya tidak afdol jika tidak membicarakan kendaraan tempur. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita memiliki beberapa alutsista yang dinilai mempunyai daya gedor cukup hebat dan tidak dipandang remeh oleh negara lain. Ada pun kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI adalah Sukhoi Su-35, pesawat CN-235-220, helikopter AS-565MBE, kapal perusahaan kawal rudal, Isuzu Elf MPS 4x4 Giant Bow, tatra T815-7, tatra T815-7, Kia KM250, tank amphibia Aris Gator, dan LP Scorpion 90 Light Tank. Selain itu, ada juga kendaraan tempur handal yang merupakan buatan Indonesia, yaitu komodo 4x4 Missile Launcher, water cannon, ANOWA 6x6 Mortar Mind Resistance APC Sancha 4x4 Dan Harimau Medium Tank Wah, ternyata kendaraan tempur Indonesia beragam ya? Malahan buatan Indonesia nggak kalah keren Tidak kalah dengan Indonesia, Belanda juga memiliki beberapa kendaraan tempur Untuk militer Belanda, Negeri Kincir Angin ini juga memiliki tank Kendaraan Lapis Baja, Artileri Gerak, dan Artileri Medef Di antaranya adalah jet tempur generasi kelima F-35A Pesawat tanker produksi Airbus dan Militeri A330MRTT Selain itu ada juga YPR 765, Boxer Finek, Deventure Vector Mercedes-Benz G300 CDI Air Assault, dan DMV Anaconda Bahkan yang terbaru, Kementerian Pertahanan Belanda baru saja memesan kendaraan taktis terbaguna Yaitu MTV 12KF Secara keseluruhan, militer Indonesia memang menang telat dari militer Belanda Jadi, tertarikkah kalian menjadi bagian dari militer Indonesia yang membanggakan ini? Hmm, komen di bawah ya Thank you, update lovers Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!